Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun kalian berada oke sahabat tani kali ini saya sedang berada di kebun kakao saya yang berada di dusun Salomasa desa Sisango kecamatan Papalang, kabupaten Mamuju ya sahabat tani oke sahabat tani hari ini saya akan melakukan pengolesan pada buah kakao agar buah kakao saya tidak keras ya sahabat tani atau terhindar dari hama PBK ya sahabat tani oke sahabat tani cara apa yang saya lakukan atau racun apa yang saya gunakan untuk mengoles ini ya sahabat tani karena ini sudah memasuki musim musim pertama ya sahabat tani ya di tahun ini jadi pohon kakao saya sudah mulai berbunga dan sudah ada yang sudah jadi pentil ya sahabat tani atau sudah berbuah kecil ya sahabat tani oke sahabat tani ini dia lokasi atau kondisi tanaman kakao saya sahabat tani ya di awal musim ini ya tahun ini ya sahabat tani ya di awal musim tahun ini ya sahabat tani 2020 oke sahabat tani kita langsung saja kita campur amunisi kita oke sahabat tani langsung saja saya akan memberi apa ya sahabat tani ya caranya mungkin sahabat tani sudah pada tahu ya karena ini sudah secara lama sebenarnya sahabat tani tapi sahabat tahu ada sahabat tani yang baru belajar merawat kakao seperti saya ya sahabat tani ya baru belajar merawat kakao ini saya juga kasih tahu caranya ini atau cara mencampurnya ya sahabat tani ya mencampur untuk mengoles buah kakao ya sahabat tani ya agar tidak keras agar terhindar dari hama PBK ya sahabat tani oke sahabat tani ini untuk racunnya atau insektisidanya saya gunakan alika ya sahabat tani alika dan kaprokit atau nordox ya sahabat tani biasa orang bilang nordox warna biru ya sahabat tani sahabat tani juga bisa gunakan yang warna merah nordox yang warna merah cuma yang nordox warna merah itu tidak apa ya tidak terlihat jelas ya sahabat tani di kakao yang warnanya merah ya sahabat tani tapi kalau yang kakao warnanya hijau itu bagus ya sahabat tani ya lebih kentara ya sahabat tani atau lebih jelas yang mana yang dioles yang mana yang belum gitu ya sahabat tani kalau ini saya gunakan ini ya sahabat tani karena rata-rata di kemas saya ini semua kakao nya itu berwarna merah ya sahabat tani ya jadi kalau saya pakai nordox yang warna merah malah tidak tahu yang mana yang sudah dioles mana yang belum dioles ya sahabat tani Saya juga gunakan Ini sahabat tani Perkat ya sahabat tani Karena takutnya Sekarang kan ini Masuk musim hujan juga ya sahabat tani Takutnya setelah Setelah dioles atau Belum selesai dioles malah tiba-tiba hujan Jadi untuk pencegahannya Agar olesan kita tidak luntur Atau tidak hilang Saya pakai ini ya sahabat tani Saya pakai Pakat ini ya sahabat tani Saya pakai ini merk CBA stick Saya juga biasa menggunakan Ano ya sahabat tani untuk campuran ini Saya itu lebih sering menggunakan Untuk campuran itu Saya gunakan aspril atau regen Yang bahan aktifnya itu friponil ya sahabat tani Agar lebih maksimal ya sahabat tani Hasilnya sahabat tani Tapi ini kebetulan Aspril dan regennya Habis ya sahabat tani Jadi saya tidak gunakan Saya gunakan ini saja sahabat tani Oke sahabat tani Untuk takarannya sahabat tani Ini Untuk alika saya kasih Satu tutup ini ya sahabat tani Atau ini sekitar 30 mili ya sahabat tani Untuk alika saya kasih satu tutup Atau 30 mili Untuk fungsi danya Ini saya gunakan dua tutup Kapurkit ini atau nordox Jika sahabat tani di tempat kalian Tidak ada nordox Atau seperti ini Kapurkit ya sahabat tani Sahabat tani bisa gunakan fungsi danya lain ya sahabat tani Yang bahan aktifnya itu Tembaga ya sahabat tani Yang bahan aktifnya tembaga Ini dua tutup ya sahabat tani Dua tutup ini ya sahabat tani Ini tutup cba sahabat tani Atau 60 mili ya sahabat tani Gram ya sahabat tani 60 gram ya Ini sahabat tani Dan untuk perekatnya saya kasih Setengah tutup ya sahabat tani Atau 15 mili Dan jika sahabat tani menggunakan aspiril atau regen Sahabat tani bisa tambahkan setengah tutup ya sahabat tani Nah untuk airnya Airnya 3 ya sahabat tani 3 tutup ini ya sahabat tani 3 tutup ini Kalau apa ya Biasa juga bagus Lebih bagus itu pakai pupuk cair ya sahabat tani Kalau memang ada ya sahabat tani Bagus juga ya sahabat tani Kalau pakai pupuk cair Bagus juga buat pertumbuhan apa ya Pertumbuhan buah kakaunya itu Bagus juga sahabat tani Kalau pakai pupuk cair Ada lagi nutrisi yang dikasih itu sahabat tani Kalau dikasih pupuk cair sahabat tani Cuma ini gak ada ya Saya pakai air saja ya sahabat tani Ya ini segera sharing saya sahabat tani Sama-sama belajar ya sahabat tani Oke sahabat Tani Langsung saja kita campur ya sahabat Tani Sahabat Tani sekedar info saja Sahabat Tani saya juga biasa Sahabat Tani itu Kalau campuran saya Ini yang Kurang apa ya kurang kental Saya bisa tambahkan ini lagi ya sahabat Tani Ini sebenarnya Apa ya Emang takaran itu Untuk takaran ini saya kasih dua tutup ini Cuma Kalau masih terlalu encer Menurut saya sahabat Tani Menurut saya terlalu encer Jadi saya tambahkan lagi sahabat Tani Supaya apa Supaya apa ya Supaya di saat dioles itu Kalau encer itu sahabat Tani Olesan kita itu kadang Luntur ya sahabat Tani Luntur jatuh jatuh ke bawah sahabat Tani Kalau perlu encer Jadi saya biasa tambahkan ini sahabat Tani Agar tidak terlalu encer Jadi biar agak kental Jadi Pas dioles itu enggak jatuh jatuh ke bawah ya sahabat Tani Jadi bisa Sahabat Tani tambahkan saja sih sahabat Tani Jika Kurang kental ya sahabat Tani Oke sahabat Tani langsung kita campur sahabat Tani Nah ini sahabat Tani Ini sudah saya tambahkan air tadi Tiga tutup ini sahabat Tani Ini sudah saya tambahkan lagi alika ini Sudah tutup Nah ini sahabat Tani Ini saya campur Perkatnya sahabat Tani Setengah tutup ya sahabat Tani Atau 15 mili Jika sahabat Tani Menggunakan sendok Untuk mengambil ini Saya biasanya menggunakan sendok ya sahabat Tani Jika sahabat Tani menggunakan sendok Ini sekitar 4 sendok makan ya sahabat Tani Empat sendok makan Untuk campuran ini sahabat Tani Untuk campuran Satu tutup alika Dua tutup nordox Setengah tutup Perkat ya sahabat Tani Tapi kalau sahabat Tani menggunakan sendok Sahabat Tani bisa tambahkan Empat sendok ya sahabat Tani Menggunakan empat sendok makan ya sahabat Tani Empat sendok Jika kurang kental Sahabat Tani bisa tambahkan lagi ya sahabat Tani Oke seperti itu sahabat Tani Nah sahabat Tani inilah sahabat Tani Kurang lebih seperti ini sahabat Tani Kentalnya Nah sahabat Tani langsung saja kita Oles buah kakaunya sahabat Tani Mudah-mudahan dengan olesan ini Buah kakaunya jadi bagus ya sahabat Tani ya Tidak keras Dan trader dari Hama PBK ya sahabat Tani Amin 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 Yuk langsung sahabat Tani Oke sahabat Tani untuk buah kakaunya yang kita oles Bisa kita oles Sudah bisa kita oles Sebesar Rano ya sahabat Tani ya Baterai ya sahabat Tani ya Baterai atau sebesar ini sahabat Tani Jika masih kecil Lebih kecil daripada ini Jangan dulu dioles ya sahabat Tani Takut nanti kering ya sahabat Tani Sebesar ini sahabat Tani Sebesar baterai ya sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Langsung saja kita oles sahabat Tani Nah seperti ini sahabat Tani Cara ini sangat mudah ya sahabat Tani ya Cara ini sangat mudah Dan lebih hemat waktu Lebih hirut juga biaya sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Oke sahabat Tani Silau sahabat Tani ya Tidak-tidak Oh ini silau Nah sahabat Tani Nah sahabat Tani Itulah cara Saya yang saya lakukan Untuk Apa ya Untuk penjagaan Agar buah kakau Tidak keras ya sahabat Tani Atau Terhindar dari Hama PBK ya sahabat Tani Oke sahabat Tani Semoga Info yang saya berikan ini Bermanfaat untuk sahabat Tani Terutama sahabat Tani Yang menekuni Bisnis Di perkubunan kakau ya sahabat Tani ya Mudah-mudahan Info ini Bermanfaat ya sahabat Tani Dan Yang terakhir Salam Petani Indonesia Selalu bersemangat Untuk bertanian Sahabat Tani Pokoknya selalu bersemangat Berkarya Dalam bidang pertanian Oke sahabat Tani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih